mexim hadir sejak tahun 2003 dimana para pendirinya menciptakan teknologi dan inovasi dalam order taksi layanan pemasanan pun jadi lebih modern mudah dipakai dan aman sejarah mexim dimulai dari pelayanan taksi kecil di kota kardins yang ada di pegunungan Ural perusahaan ini didirikan oleh insinyur muda dari kota kurgan yang ahli bidang teknologi pembuatan dan proses produksi komputer pada tahun 2014 Maxim mulai memperluas bisnis ke luar Rusia dengan membuka cabang di berbagai negara baru misalnya Ukraina Kazakistan Georgia Bulgaria Tajikistan Belarusia Azerbaijan Italia hingga ke Indonesia mexim hadir sejak tahun 2003 dimana para pendirinya menciptakan teknologi dan inovasi dalam order taksi layanan pemasanan pun jadi lebih modern mudah dipakai dan aman biaya layanan maksim dapat diketahui setelah rute perjalanan yang akan dicantumkan aplikasi ojol maksim memiliki kemampuan untuk melakukan reservasi dan mencantumkan rute-rute kesulit yang terdiri dari beberapa alamat dan sambungan komunikasi gratis dengan pengemudi Direktur pengembangan wilayah layanan maksim Alex Kai Markin dalam situs resmi maksim menyebut neksim telah 15 tahun menciptakan software dan metode yang meningkatkan kerjasama antar penumpang dan pengemudi serta meningkatkan efektivitas seluruh proses pengangkutan neksim sudah mulai beroperasi di 14 kota lainnya ke empat belas kota tersebut ialah antara lain Jogjakarta, Bekanbaru, Surakarta, Singkawang, Samarinda, Bengkulu, dan Pasar, Pontianak, Banjarmasin, Jambi, Bandar Lampung, Padang, Banda Aceh, dan Palembang Terima kasih telah menonton! Terima kasih.